Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Nisa, belakangan ini ibumu sering datang dalam mimpi ayah. Itu sebabnya ayah pengen sekali jarah ke makam ibumu. Ada apa lagi, Farah? Saya benar-benar bingung, Mbak. Saya takut ibu lupa diri dan ibu menghalangkan segala acara untuk mendapatkan kesenangan di dunia, Wi. Sudahlah. Kamu kan telah berusaha agar ibumu mau bertobat. Kamu tidak usah merasa sakit hati dan memutuskan tali kasih sayang antara kamu dan ibumu. Berusahalah selalu. Dan memohonkannya lah kepada yang kuasa. Karena dua anak yang soleh akan dikaburkan oleh Allah SWT. Nah, sekarang untuk menenangkan hati kamu, sebaiknya kamu tinggal di sini dulu. Ya? Makasih, Mbak. Makasih. Apa hidup belum telepon juga? Coba kamu telepon ke rumahnya. Siapa tahu dia sakit? Tidak ada yang angkat, Bu. Tidak telepon ke rumahnya. Tidak mungkin, Edo sakit. Kalau disakit, dia pasti telepon Tia, Bu. Kemana ya, Bu? Edo, Bu, ya? Apa dia marah mati ya, Bu? Ya sudah. Sekarang kamu ambil wudhu, kamu sholat, mohon kepada Allah untuk keselamatannya Edo. Habis itu kamu susul Ibu Terawih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dika, hari ini Sukma mau pulang ke rumahnya. Kamu yang nganter ya? Sekalian bicara sama orang tuanya tentang rencana pernikahan kalian. Aduh, Bu. Saya nggak sempat. Karena pagi ini saya harus ke Bogor. Ada rapat dengan Pak Hindrawan. Dika. Masa sebentar aja nggak sempat? Lagipula rumah Sukma kan satu arah sama kantor kamu. Iya, Bu. Tapi saya langsung ke Bogor. Jadi saya nggak mampir ke kantor. Udah, Tante, nggak apa-apa. Biarin saya pulang sendiri aja. Lagian kan ada Pak Daud yang nganter. Bukannya begitu, Sukma. Andika kan calon suami kamu. Dengan begitu kan dia harus bertanggung jawab sama kamu. Iya, kan, Dika? Iya. Oh iya, Bu. Berarti ini saya nggak lihat Sarah. Mana dia, Bu? Memang dia sudah dua hari nginap di rumah temannya. Oh. Jadi kamu nggak mau nganter Sukma? Lain kali saja ya. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukma, kamu harus sabar ya. Saya pengacara, Pak Edo. Silahkan, Duk. Iya, Bu. Saya yang akan mengurus semuanya, Do. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, bagaimana keadaan Pak Edo saat ini, Dok? Kami belum bisa memastikan sejauh itu, Pak. Saat ini operasilah yang kami lakukan untuk menyambung urat-uratnya. Setelah itu kami memberikan fisioterapi untuk penyembuhannya. Jadi berapa persen kemungkinan untuk sembuh dan bisa berjalan kembali, Dokter? Ya, 50-50 tergantung usahanya untuk sembuh, Pak. Bisa saya bertemu, Pak Edo. Silahkan. Apa kabar, Pak Edo? Bagaimana keadaan Anda? Lumayan, Pak Daniel. Hasil rangsana Anda sudah kami periksa. Ternyata terdapat tulang bungung yang retak dan syarab yang putus. Namun, Anda jangan khawatir. Kami akan berusaha supaya Anda lekas sembuh. Tapi, Dok, kenapa kaki kanan saya sering sekali kesemutan dan terasa kebau susah digerakkan? Dampalah saya sering pusing. Apakah saya bisa sembuh, Dok? Sabar. Semua itu tergantung tekat Anda. Kalau Anda punya kemauan, dalam tempoh satu bulan, insya Allah akan sembuh. Kalau begitu, silakan ngeburl-ngeburl. Saya tinggal dulu. Ya, baik, Dok. Saya permisi. Fik. Iya, Pak. Saya mohon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya tentang keadaan saya. Kalau saya ini sudah lumpuh. Apalagi Cynthia. Bilang sama dia. Saya pergi entah kemana. Iya, Pak. Fik. Tolong saya. Saya takut dia kecewa, Fik. Dan menaruh belas kasihan terhadap saya. Terbulan-bulan saya mengharapkan cintanya. Tapi di saat saya senang menunggu jawaban. Darinya, saya mengalami kecelakaan. Saya takut, Pak. Saya takut. Dia bahkan tidak menyukai saya lagi. Bapak jangan berperasangka seperti itu. Non-cintia cintanya begitu tulus pada Bapak. Jadi, susah maupun senang. Pasti non-cintia masih mencintai Bapak. Dan menerima cinta Bapak. Jidah, Fik. Dalam keadaan normal. Dia masih ragu dengan saya. Apalagi... Dengan keadaan seperti ini. Dia pasti kecewa. Fik. Iya, Pak. Tolong... Lakukan apa yang saya katakan. Iya, Pak. Saya mohon sama kamu, ya, Pak. Saya akan merahasiakan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 kemana saya harus mencari mereka ya Allah selamat menikmati Alhamdulillah senang sekali bisa pulang lagi ke rumah selamat menikmati saya mewakili Andika untuk menyampaikan surat perceraian yang harus kamu tanda tangani selamat menikmati ayah 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 bangun ayah 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 ayah